Nah, betul ya guys ya Tuh, dia itu gerak sendiri Kita nggak sentuh Dia gerak sendiri Nyalain hotspot Nah, ya Sekarang hotspotnya dia udah Nyala, kalau nggak percaya nih Eh, maaf Nah, tuh Hotspotnya dia udah nyala ya guys ya Halo guys, selamat datang Di karyaktif channel Di video kali ini kita akan bahas lagi Permodeman HP Nah, untuk sekarang ini aku akan bahas Untuk script Dimana dia itu akan otomatis Menyalakan hotspot sendiri Ketika dia habis reboot Seperti video di awal tadi ya guys ya Nah, itu dilakukan secara otomatis Dan tanpa kita sentuh tentunya ya Nah, itu juga Akan otomatis setelah dia HPnya habis restart atau reboot Nah, kalau di video sebelumnya aku udah Pernah bikin bagaimana caranya HP ini ketika dicolok charge itu langsung nyala Kalau kalian itu belum nonton Silahkan tonton dulu videoku yang ini ya Nah, untuk fitur-fiturnya semua Nanti kita akan ulas semua Satu demi satu atau bertahap Sampai terakhir kita akan review Untuk keseluruhannya Nah, jadi untuk fungsinya Otomatis menyalakan hotspot ketika HP habis reboot adalah Apabila kalian memanfaatkan HP Android Terkhususnya disini saya menggunakan Mi 5G Mini Untuk dijadikan modem Nah, ketika udah disetting semuanya Udah clear Layarnya mau dicopot Atau mungkin layarnya mau dipindah ke HP lain Itu kita udah gak repot-repot Bagaimana cara nyalain hotspot Karena semuanya udah otomatis ya Jadi, cara ini itu berlaku Untuk semua HP Android yang udah di-root Yang udah di-oprekt istilahnya Jadi, tidak hanya di HP Mi 5G Mini aja Nah, disini untuk prakteknya Memang saya menggunakan Mi 5G Mini Nah, cara ini itu menggunakan script Jadi, HP-nya itu juga harus udah di-root Nah, cara ini juga ada alternatif lainnya Yaitu menggunakan aplikasi MacroDroid Nah, cuma di video kali ini Aku pakai script aja Supaya apa? Supaya hemat baterai Karena kalau pakai MacroDroid Ya, agak boros sedikit lah ya Baterai-nya daripada pakai script Kayak gini Nah, oke langsung aja Gak usah kelamaan Kita langsung masuk ke tutorialnya guys ya Jadi, untuk tutorialnya Disini saya juga memerlukan bantuan sebuah alat Kenapa? Karena kan layarnya ini seperti biasa Di video kemarin udah dijelasin Kalau layarnya itu udah gak bisa disentuh ya guys ya Nah, jadi disini saya membutuhkan bantuan alat Yaitu mouse untuk menggerakkan layarnya Nah, ini mouse-nya pakai dongle ya Nah, ini OTG ya guys ya Jadi, OTG ini dimasukin dongle mouse-nya Kayak gini Nah, setelah itu kita akan colokin ke HP Kayak gini Nah, sekarang kita akan coba Harusnya udah bisa dikontrol pakai mouse ya Betul ya Nah, kayak gini Nah, untuk tutorialnya Yang pertama itu Teman-teman itu wajib install aplikasi MT Manager Nanti semua bahannya Akan aku share di komentar yang dipin ya guys ya Nah, tetapi Tolong dibantu lagnya guys Jadi, kalau sampai tembus 100 lag di video ini Nanti aku lebih semangat lagi ya Aku akan bikinkan video kelanjutan dari Oprek-oprek HP sebagai modem STB upon WRT ya guys ya Nah, MT Manager-nya kalian install kemudian buka Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada dua bagian ya guys ya Bagian kiri dan bagian kanan Bagian kiri ini kalian buka folder tempat nyimpen file File yang dimana itu namanya hotspot.sh Nah, untuk sebelah kanan kalian sentuh kayak gini Kemudian kalian buka directory akar Kemudian kalian masuk ke menu data Di menu data kalian masuk ke menu ADB Di menu ADB kalian klik pada bagian service day Nah, di bagian service day ini Kita akan pindah file hotspot ini ke folder service day Cara pindahnya Kalian tahan file-nya kemudian salin Oke Nah, setelah itu kita akan kasih permission-nya Klik tahan ya caranya Klik tahan property Terus izin Nah, kita akan ganti perizinannya Nah, kita akan jadi rubah menjadi 755 Nah, gini ya guys ya Ikutin aja Kemudian klik OK guys Nah, udah berhasil dimodifikasi Nah, itu pemasangannya udah selesai Kemudian langkah selanjutnya Kita akan setting Apa namanya Layar Jadi, cara ini itu Waktu layarnya itu minimal 2 menit ya guys ya Caranya kayak gini Kita masuk ke setelan Kita masuk ke tampilan Nah Waktu tunggu layar Disini dilanjutan Waktu tunggu layar Kita minimal 2 menit guys Kalau 15 detik nanti layarnya Mati Kalau layarnya mati Secretnya nanti gak mau jalan biasanya Jadi, setting aja Ikutin kayak cara saya Itu waktu tunggu layar Itu stand by Dari layar hidup sampai mati Ya, artinya 2 menit Ini, perangaturan ini Sesuaikan aja dengan HP kalian Masing-masing Mungkin menunya beda Dengan punya saya Nah, kemudian kita kembali Kemudian di bagian Kunci layar Kuncinya itu wajib dimatiin Tidak ada Jadi, kalau kalian ada Geser Pola Apalagi pin Apalagi sandi Itu ganti guys Kalian pakai yang tidak ada Ya Kalau nanti ada polanya Itu gak bisa jalan Scriptnya guys Nah, itu aja sih ya Script udah dipasang Pengaturan layar Udah di setting Caranya udah selesai Nah, kita akan coba Untuk testing ya guys ya Nah, kita akan testing Kita akan Nyalakan HPnya Seperti biasa Kita Cabut aja guys Nah, baterainya udah kita cabut Kita nyalain lagi guys ya Testing langsung Bentar Tombolnya emang agak susah Nah, ini udah nyala Mi ya Kita akan tunggu guys ya Kita akan tunggu Apakah dia Sekarang udah berhasil Auto Nyalain hot spot case Nah, kita akan Percepat videonya Nah, ini HP udah nyala Nah, kita tunggu Beberapa detik Karena memang Di scriptnya Kita setting Beberapa detik Tidak langsung nyala Agar itu Tidak error ya Kalau kecepetan Takutnya malah Tidak jalan Jadi aku setting Agak lama Nah, fungsinya Tadi waktu tunggu layar Di setting 2 menit Supaya pada saat Proses menunggu Seperti ini Itu layarnya Tidak mati Kemudian Untuk layar kuncinya Juga kita non aktifkan Supaya tidak ngunci Nah, kayak gitu ya Tujuan di awal Tadi aku bilang Nah, kita tunggu Beberapa saat Ini aku tidak Nyentuh layar ya Harusnya dia Bakal nyalain Hotspot sendiri Tunggu Nah, betul sekali guys Jadi Hotspotnya Sekarang Ngeklik-ngeklik Sendiri layarnya guys Nah Betul ya Nah, udah guys Kalau udah Kita langsung cek ya Apakah benar Udah nyala Hotspotnya Betul ya Hotspotnya langsung Nyala tuh Nah, aku lebih Suka cara ini Daripada pakai Aplikasi MacroDroid Kenapa? Sebenarnya Pakai MacroDroid Bisa Karena banyak banget Teman-teman Di komentar Youtube Yang menyarankan Pakai MacroDroid Tapi Kalau pakai Script ini Itu lebih hemat Baterai Kenapa? Karena Script ini Hanya dieksekusi Ketika dia Habis reboot Kalau misal Pakai MacroDroid Pakai Trigger Trigger itu Pemicu Pemicunya Ketika data seluler Hidup Maka dia bakalan Nyalain Hotspot Nah, itu Nanti bakal Bentrok Sama Script Yang Autoconnect Sendiri Ketika Bengong Kemarin Yang udah Kita bahas Di video Kemarin Sore Kalau pakai MacroDroid Nanti dia bakal Bentrok Sama Script Ini Jadi Lebih baik Pakai Script Ini Aja Sesuaikan Sama Kebutuhan Teman-teman Nah, kalau Aku sih Udah jelas Pakai Script Tidak pakai MacroDroid Di sisi lain Dia hemat Baterai juga Kalau pakai MacroDroid Agak boros HP-nya Agak Anget Kayak gitu Nah Sekian ya Video kali ini Untuk video Kelanjutannya Tolong dibantu 100 like Minimal Nanti biar Semangat Biar aku Bikinin Video kelanjutan Untuk Oprek HP Mi 5G Mini Ini ya guys Nah, semoga Video ini Bermanfaat Semoga juga Teman-teman Mengerti Dan paham Apa yang Aku sampaikan Apabila dalam penyampaian video Saya melakukan Kesalahan Saya mohon maaf Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax